Hai Sobat Info, berbicara mengenai kemiripan, kalian tau tidak bahwa ternyata ada beberapa pemain sepak bola dunia yang memiliki nama sama dengan pemain sepak bola yang saat ini bermain atau pernah bermain di Indonesia? Hmm, kira-kira siapa saja sih mereka? So, kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Sergio Fancic dan Virgil Fancic Ayo lho, bingung kan mana sih yang dari Indonesia dan mana yang dari luar Indonesia? Nah, ternyata Sergio Fancic mencapai masa keemasan bersama Persib Bandung pada tahun 2013. Saat itu dia sukses mencetak 21 gol dari 29 pertandingan di Liga Super Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Persib pada tahun 2016. Sayang sekali nih karirnya tak terlalu mengkilap karena sering dibelit oleh cedera. Sedangkan Virgil Fancic dirinya membela Southampton pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Dia juga resmi hengkang ke Liverpool dan berlabuh di Anfield juga. Maldini Pali dan Paulo Maldini Nah, kalian harus bisa ngebedain ya guys bahwa Paulo Maldini terkenal sebagai back tangguh dari AC Milan pada tahun 1985 hingga 2009. Rasoneri menjadi satu-satunya klub yang dibela sepanjang karirnya lho guys. Nah, sedangkan Indonesia juga memiliki sosok Maldini. Dia adalah Maldini Pali yang terakhir tercatat sebagai pemain Persibabalikpapan. Nama Maldini sempat melejit lho saat membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala FF tahun 2013. Roberto Carlos Mario Gomez dan Roberto Carlos juga Mario Gomez Latih dari Persib Bandung ini nih guys memiliki nama unik lho. Dia memiliki nama gabungan dari dua bintang dunia, yakni Roberto Carlos dan Mario Gomez. Carlos dikenal sebagai back kiri yang tangguh dari timnas Brazil pada periode 1992 hingga tahun 2006. Sedangkan Mario Gomez merupakan penyerang timnas Jerman yang kini membela VFL Wolfberg. Sedangkan Roberto Carlos Mario Gomez ditunjuk sebagai nakoda Persib pada November 2016 lalu. Nah, pelatih asal Argentina ini ternyata pernah menjadi asisten pelatih yakni Hector Copper di Valencia dan Inter Milan. Ferdinand Sinaga dan Rio Ferdinand Nah, kalian udah pasti bisa bedain dong guys mana yang dari Indonesia dan mana yang dari luar. Rio Ferdinand tercatat sebagai back tangguh dari Manchester United pada tahun 2002 hingga 2014. Pada 2015 akhirnya ia mengakhiri karir di Queen's Park Rangers. Sedangkan Ferdinand Sinaga kini tercatat sebagai pemain PSM Makassar. Dia juga pernah membawa Semen Padang menjuara Indonesia Premier League di tahun 2011-2012. Lalu membawa Persib juara ISL pada tahun 2014. Sindani Rony dan Wayne Rony Pecinta sepak bola pasti tau dong Wayne Rony. Ya, pemain 32 tahun ini pernah lama membela Manchester United dan kini menunjukkan permainan apik bersama Averton. Percaya atau tidak, Rony pernah lho berkarya di Indonesia. Tapi bukan Wayne Rony ya, melainkan Sindaniel Rony. Dia pernah membela Del Prasiduardo di pentas ISL di musim 2011-2012. Namun kalian juga harus tau bahwa Rony yang satu ini jauh berbeda dengan Rony yang di Averton. Dia harus berpindah-pindah klub dan tidak terlalu tampil bagus. Akhirnya dia membela klub Australia, Marconista Lyons pada tahun 2015. Gian Zola dan Gian Franco Zola Gian Franco Zola pernah bersinar bersama Chelsea pada tahun 1996 hingga 2003. Dia juga menjadi bagian dari skuad Italia pada 1991 hingga tahun 2007. Sedangkan Indonesia juga memiliki sosok Zola lho. Ada Gian Zola yang tercatat sebagai pemain Persib Bandung. Nah, di Liga 1 musim 2017, Delaney 19 tahun ini mencatat 1 gol dari 14 pertandingan. Hebat sekali kan guys? Bida Messi dan Lionel Messi Lionel Messi tercatat sebagai salah satu pemain terbaik di dunia lho guys. Dia sudah merebut 5 Ballon d'Or dan sederet gelar bergengsi. Ternyata Messi pernah bermain di Indonesia lho. Percaya nggak di musim 2012-2013, Persib Bandung pernah mendatangkan Messi. Yang mendarat di Bandung tentu saja bukan Lionel Messi ya guys, tapi pemain asal Cameroon yakni Mida Messi. Kualitas Mida Messi jauh berbeda dari Lionel Messi tentunya. Hanya bertahan semusim di Persib, dia sempat memperkuat Persiram Raja Ampat dan kini Messi membela klub Angola Porcelana. So itu tadi adalah beberapa nama pemain sepak bola dunia yang memiliki nama dengan kemiripan dengan pemain sepak bola di Indonesia. Gimana nih guys menurut kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye! Bye! Bye!